Cara menghilangkan benjolan ambrian keluar dari dubur Apakah Anda pernah atau sedang mengalami ambrian? Penyakit yang umum dikenal dengan nama wasir atau hemoroid dalam bahasa Inggris ini cukup. Umum diderita di masyarakat kita. Wasir dapat menyebabkan rasa tidak nyaman pada bagian bawah tubuh. Pada umumnya, penyakit ambrian dapat disembuhkan dengan minum obat wasir generik yang dijual. Bebas, pada kasus yang lebih parah. Anda perlu melakukan konsultasi dengan dokter untuk dicek apakah perlu melakukan operasi. Pengangkatan wasir atau cukup minum obat yang diresepkan Wasir terjadi melalui beberapa tanda dan gejala sebagai berikut. 1. Pendarahan saat buang air besar 2. Gatal dan iritasi di daerah anus 3. Ngeri dan tidak nyaman 4. Pembengkakan di sekitar anus 5. Ada benjolan di dekat anus, sensitif dan sakit Berikut ini merupakan beberapa jenis penyakit ambrian yang perlu Anda ketahui. 1. Ambrian internal Jenis penyakit ambrian yang satu ini merupakan bentuk wasir yang paling ringan dan mudah disembuhkan. Benjolan terbentuk di dalam rektum dan biasanya tidak menyebabkan sakit namun dapat mengakibatkan pendarahan saat buang air besar. Terkadang benjolan dapat keluar dari anus namun dapat kembali didorong masuk. 2. Ambrian prolapse Apabila benjolan wasir telah keluar dari anus dan tidak dapat didorong masuk, maka ambrian tersebut merupakan ambrian prolapse. Pada tahap ini, benjolan dapat menyebabkan rasa perih dan susah buang air besar. Bila semakin parah, maka benjolan perlu dioperasi untuk diangkat. 3. Ambrian eksternal Berbeda dengan penyakit ambrian lain Wasir ini terbentuk di bawah permukaan kulit di sekitar daerah anus. Biasanya ambrian jenis ini tidak mudah terlihat. Namun dapat meninggalkan bekas luka yang membuat kotoran muda tersangkut jika tidak dibersihkan dengan baik. Bila dibiarkan dapat memicu terjadinya infeksi kulit. Penyakit ambrian dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Apalagi jika Anda sering terkena penyakit ini. Penyebab ambrian yang paling umum adalah kurangnya cairan dalam tubuh. Untuk menghindari hal tersebut maupun terjadinya pembengkakan di daerah anus. Anda dapat melakukan beberapa tips di bawah ini. 1. Jangan menunda buang air besar Sering menunda dapat mengakibatkan pinja menjadi keras dan berpotensi melukai lubang anus. Setiap melakukan pembuangan. 2. Cukupi kebutuhan air mineral sehari-hari, yaitu sekitar 8 gelas atau 2 liter per hari. 3. Konsumsi makanan yang mengandung banyak serat seperti sayur hijau dan buah-buahan. 4. Jangan duduk diam terlalu lama. Karena dapat meningkatkan tekanan pada pembuluh darah di anus. 5. Hindari mengejan berlebihan saat buang air besar karena memberikan tekanan yang besar pada pembuluh darah di daerah anus. Demikianlah berbagai jenis penyakit ambien yang perlu Anda ketahui termasuk pencegahan. Terjadinya, bila kena ambien, jangan tunda untuk menyembuhkannya agar tidak sampai mengganggu. Aktifitas sehari-hari Jagalah kesehatan tubuh dengan baik dan minum banyak air agar Anda terhindar dari penyakit ini. Bagaimana cara mengobati wasir tanpa operasi? Bagaimana cara mengobati wasir tanpa operasi? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!